sudah kena ya ini penampakan busi motor ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bulumotor channel kali ini mau tutorial cara penggantian busi motor ya jadi kendala pada honda faro ini cukup lumayan ruwet ya lor ya soalnya ada di bagian kiri dan letaknya itu serba mepet ya nanti kita buka tetap menggunakan kunci busi lor ya tanpa menggunakan kunci ring 16 atau kunci yang fleksibel ini tutorialnya pertama kita buka cover engine nya ya ada 2 10 10 kanan kiri nah jadi letaknya ada di sebelah kiri disini kita kesusahan bukanya ya harusnya kita buka cover body belakang cuman kita enggak mau ribet langsung dari bawah aja ya ini lor ya ini letaknya ya nah ini kita buka dulu canggulung businya kita udah kebuka ya jadi cara masukinnya pakai temennya gini ya 2 ini di dari arah depan sini lor nah keluarin sampai ke rangkanya ya kalau udah rangka kita baru masukin ke businya nah ini kalau gini masuk ya cuman kalau dari posisi langsung dari sini ini enggak bakal masuk lor ya karena mentok sama rangka lor nah jadi kita harus ke depan sini dulu nah ini sudah posisi masuk ya kemudian kita buka tapi noping lor ini open buat nah kenanya kalau kena kita ulangin L5 lor ya kita masukin disini kalau sudah masuk tangan yang sebelah diri disini lor ini ya tinggal kita putar udah kembang bu putar dulu ya untuk pakai kunci L5 itu capnya pendek ya udah kena lor ini kita putar pada tangan ya ternyata temen-temen ada nah ada kunci nya ya sudah kena ya nah ini penampakan jadi kodenya itu CPR9EA ya ini kalau buat vario ada 9 nya disini lor ya kalau buat 6 buat ini kita ganti langsung aja kita pasang lor cara masangnya kita pakai tangan dulu ya oke kalau sudah masuk kita pasangnya kunci nya ya kalau sudah tinggal kita putar karena ini threadnya panjang ya lumayan lama ya sudah mentok baru kita pakai kunci L5 nya ya kita pasang dulu lubangnya lor nah posisi lubangnya disitu ya baru kita masukin ke L5 nah kalau kunci L5 itu diputarnya bisa lor ya putarnya bisa diputar terus karena kuncinya pendek udah cincang loh kalau sudah cincang terus kita tinggalkan kunci yang panjang loh atau pakai openg lor atau beda ya ini lor ya oke kalau sudah kencang baru kita masukin pop musiknya lagi ya sudah berhasil lor ya kita perlu lepas cover engine doang ya buat ngeroboh dari sini lor ya jadi alatnya cuma kunci busi sama L yang pendek ya mau L6 L5 tapi yang pendek segini posisinya ya biar bisa muter di dalamnya lor sama buat mengencangin kita perlu obeng yang panjang demikian tutorial cara penggantian busi semoga videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like komen subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati